Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Jarosongha Langsung saja, saya akan mengajak kalian semuanya Untuk mandi bersama di Kali ataupun di Nangah Nesah Ada di belakang saya Perpaduan yang begitu sempurna Ada sungai, ada laut, hamparan pasir Dan juga gunung-gunung Yang menjadi pepar-pertaduan yang sempurna Oke, kita lihat Kita mau kumpung dulu Ini segar banget Ini airnya bukan air asin Ini airnya air tawar juga Oke, kita akan berendam Bismillahirrahmanirrahim Biru, kita mati di Nangah Nesah Bismillahirrahmanirrahim Biru naik di atas sini Naik di atas pundak, eh punggung Oh, dingin banget guys Biru, ayo jalan Nah, ini pantai Nangah Nesahnya Di sebelah sini juga tuh Jadi, di sini memang cocok untuk mandi-mandi gitu kan ya Itu dingin banget Terus di sini juga cocok banget sih untuk liburan bersama keluarga Karena ada binatang-binatang Kayak kerbo, sapi gitu Jadi bisa mainan sama mereka juga gitu kan Nah, tapi kalau kita memang masih menikmati sungainya Yang itu seger banget Apalagi cuaca di Nd ini lagi panas-panasnya ya gitu kan ya Berendam di sungai itu kayak jadi solusi tersendiri gitu ya Nah, kalau di luar negeri guys Itu justru berwisata di sungai itu menjadi salah satu tren saat ini gitu Jadi, liburannya ya di pinggir-pinggir sungai Madi-mandi di sungai gitu Terus makan-makan, udah gitu Tapi seru aja sih Nah, kita kembangkan juga bisa deh di Nd ya Kita madi-mandi di sungai Apalagi banyak banget sungai di Nd Dan sungainya itu jernih-jernih banget Ini jarang banget kesempatan langka sih menurut saya Kalau di Lampung itu tempat saya tinggal itu Untuk mendapatkan sungai seperti ini Kita itu harus mencari yang ke daerah pedalaman dulu gitu Yang bener-bener jauh banget lah dari tempat kita tinggal dari kota gitu kan Harus ke daerah gunung dulu gitu kan ya Baru dapet gitu Tapi kalau di sini, di deket-deket kota ini pun kita bisa menemukan sungai sejerih ini gitu Dan ini rasanya tawar Kita mau mandi lagi ya guys Nah, ini kayaknya juga warga sekitar ngumpulin batu-batu ini untuk dijual juga Biasanya sih begitu tradisinya di sini Nanti dipecah-pecah gitu batunya Jadi untuk bisa untuk bangunan Nah, di ujung sana ada masyarakat yang baru ambil kayu bakar Ambil kayu bakar untuk memasak setiap hari Nah, kelihatan ya Kita lihat humornya Oke guys, tuh pesawatnya baru lewat Jadi memang pantai ini deket dengan lokasinya dengan bandara ya Bandara Haji Hasan Arugusman MD Nah, tapi ada satu pantai lagi yang paling dekat dengan bandara Haji Hasan Arugusman Nanti kapan-kapan saya bikin videonya untuk kalian ya Kita masih lanjutkan berenang dan semakin siang ternyata semakin banyak warga yang datang Dan bahkan kalau misalkan sore itu katanya udah rame banget Oke deh guys Jadi di sini ombaknya kenceng banget ya Tuh Aku juga gak berani untuk masuk ke sini Ombaknya dia yang datang ke sini dengan sendirinya Wow Wow Amazing Kalau di sana kayaknya ombaknya terlalu besar ya Nah, terus guys di sebelah sini Kita bisa melihat dengan jelas ada Gunung Meja Ada Gunung Ia Ada Gunung Wongge dan ada Pulau Koa Jadi kita jalan-jalan ke arah sebelah sana Berbeda dengan batu-batuan yang tersebar di pantai Bluestone Beach, Penggajawa Batu-batu di sini lebih cenderung kayak untuk bahan bangunan nih Jadi dari warna ini yang berat ini gak bisa sih Tapi rata-rata biasanya warga mencari batu yang bisa dititi ya Contohnya seperti ini Batu-batu yang kayak gini nih yang berlubang gini yang gak terlalu keras biasanya dia bisa dititi Dititi nanti dititi itu ditumbuk, dipecahin gitu supaya bisa jadi untuk penguat bahan bangunan Terus kalau di pantai Penggajawa itu biasanya batunya seperti ini nih Kayak kecil-kecil gini tipis dan halus itu biasanya banyak banget itu di pantai Penggajawa Tapi kalau di sini nih sedikit saja Jadi memang jarang digunakan kayak untuk apa ya untuk hiasan di depan rumah gitu Lebih seringnya batu-batu yang bisa dititi Nah oke deh guys dari sini saya bisa melihat dengan jelas ya Jadi legenda yang paling terkenal di kota Inde adalah legenda Kenapa gunung meja yang ada di ujung sana itu memiliki puncak yang rata Bentuknya tidak lancip seperti pada umumnya gunung-gunung yang ada di Indonesia Nah jadi menurut legenda masyarakat Inde yang masih dipercaya sampai sekarang itu adalah Gunung meja itu Kepalanya itu dipenggal oleh gunung wongge Gunung wonggenya ada di sebelah ujung situ Nah kepala si gunung meja ini akhirnya terpental jadilah pulau kewah yang ada di depan saya ini Nah kemudian kekasih setia dari gunung meja itu adalah gunung ia Yang dia berada di ujung tanah ya Nah sampai saat ini gitu kan ya gunung ia itu lokasinya berdekatan dengan gunung meja Ya sedangkan gunung wongge itu berada di ujung tanah dia sendiri gitu Jadi ceritanya ini si wongge ini seneng sama gunung mejanya gitu Tapi gunung mejanya lebih seneng sama gunung ianya Akhirnya si wongge ini memenggal kepala gunung mejanya seperti itu Nah sedangkan parang yang digunakan oleh wongge untuk memenggal kepala gunung meja Itu menjadi pulau Inde Nah itu namanya cerita rakyat ya guys Legenda ya cerita-cerita jaman dulu seperti itu Kurang lebih gitu guys ya Jadi memang di setiap tempat di Inde itu ada sejarahnya masing-masing Memang unik ya di Inde ini Nah guys jadi disini banyak banget burung-burung laut tuh Saya kurang tahu ini apakah burung-burung migrasi atau bukan ya Kan ada juga yang burung-burung migrasi kayak dari Australia atau dari mana gitu ya Tuh Nggak terlihat jelas banget ya karena kameranya memang kurang mendukung Tapi kalau kalian datang langsung kesini kalian bisa melihat dengan jelas Burung-burung lautnya ini ya ketika kita dari Pantai Bita juga kita bisa melihatnya dengan jelas Nah beberapa waktu yang lalu di Pulau Koa itu ada yang mengibarkan bendera tuh Makanya sampai sekarang benderanya masih berkibar-kibar Yuk kita mendekat Oke deh guys jadi disini memang rekomendasi sekali buat liburan bersama keluarga kalian juga bisa Sambil makan-makan bisa mandi di sungainya Jadi kalau misalkan kalian ingin mendapatkan wisata sungai sekaligus laut ya Itu datang ke Pantai Nanganesa ya Dan sana itu muaranya tuh kita bisa lihat Yuk kita sambil jalan Perpaduan hara dan keta hanya ada di Pantai Nanganesa Ya jadi haranya itu ataupun panasnya dalam bahasa Endelio Itu dari pasirnya nih guys Ini nih Masya Allah ini panas banget karena kita nggak pakai alas kaki ya Jalan dari sana ke sini tuh udah panas sekali tuh Apalagi langitnya yang cerah banget siang hari ini tuh panas banget ya Tetapi untungnya ya Itu akan segera-segera ketika kalian berendam di sungai ini Sungai Nanganesa namanya ya itu Ini terasa banget nikmatnya enak banget ya Apalagi mandi-mandi disini Oke terima kasih sudah menonton video saya Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarosongha Jangan lupa kalau berkunjung ke suatu tempat Kotak sampah yang kalian bawa misalkan dari bekas makanan Bungkus makanan Jangan lupa untuk buang pada tempatnya Kalau nggak ada kotak sampah Silahkan simpen dulu di kantong ataupun di tas ya Nanti kalau sudah sampai tempat tujuan Baru kalian buang pada tempatnya Halo Nanganesa Perpaduan hara dan keta Hanya ada di Pantai Nanganesa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton